Buat saudara-saudara ibuku yang di sana Yang merayakan idul fitri Sepupu-sepupuku di sana Waduh ingat di masa-masa kecil dulu di Makassar Kalau sudah bulan puasa Waduh kita ramai di situ Kalau mau sahur Sehari sebelum lebaran kita begadang deh Untuk bikin buras, lapak-lapak, ketupat, rendang, daging, semur daging Nanti besoknya selesai sholat id Baru kita makan ramai-ramai Selamat pagi Kawan-kawanku semua Teman-temanku dimanapun mereka berada Kalian berada Saudara-saudaraku juga di Jakarta Di Surabaya Di Makassar Di Manado Di Magelang Yang merayakan Hari Hari Idul Fitri Pada kesempatan ini Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Maaf Maaf Lahir Lahir Batin Kalau ada Kesalahan saya Kata-kata saya Baik Yang Disengaja Ataupun tidak Disengaja Mohon Dimaafkan Juga Saudara-saudara Saya Yayasan Duafa Yatim Yang ada di Jakarta Saya Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Batin Juga Kawan-kawan Alumni Yang ada di Jakarta Atau di Dimanapun Kawan-kawan Berada Kalian berada Saya Mengucapkan Juga Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon Maaf Jika ada Kesalahan-kesalahan Di masa Yang lalu Juga Buat Rekan-rekan Yang ada Di Bekasi Saudara-saudaraku Yang ada Di Bekasi Juga Saya Ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Juga Buat Bapak Angkat Saya Keluarga Di Gersik Juga Tak Lupa Saya Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Batin Bapak Ibu Yang ada Di Gersik Kiranya Kalau Cuti Nanti Kita Akan Berkesempatan Untuk Singgah Di Gersik Jawa Timur Kawan-kawan Yang Para Subscriber Juga Yang ada Di channel Saya Yang Merayakan Hari Raya Idul Fitri Juga Kawan-kawanku Mungkin Ada Ucapanku Yang Salah Mohon Dimaafkan Dan Selamat Merayakan Idul Fitri Dan Semoga Ketupatnya Rendangnya Aduh Jadi ingat Lebaran nih Di Makassar Ini Kalau Sehari sebelum Lebaran Kita sudah Masak-masak Buras Sudah Masak-masak Ketupat Buat Saudara-saudara Ibuku Yang Di sana Yang Merayakan Idul Fitri Sepupu-sepupuku Di sana Irmawati Sekeluarga Bayu Sekeluarga Aduh Ingat Di masa-masa Kecil Dulu Di Makassar Kalau Sudah Bulan Puasa Aduh Kita Ramai Di situ Kalau Mau Sahur Atau Mau buka Puasa Walaupun Aku Tidak Puasa Dan Kalau Sehari sebelum Lebaran Kita Bergadang Untuk Bikin Buras Lapa Lapa Ketupat Rendang Daging Semur Daging Nanti Besoknya Selesai Solat Id Baru Kita Makan Ramai-ramai Aduh Itu Berapa Puluh Tahun Yang Lalu Ya Ini Sekarang Udah Jarang Ketemu Walaupun Jarang Ketemu Tapi Tetap Dekat Di hati Juga Keluarga Ku Yang Di Priuk Om Sukrat Semuanya Yang Ada Di Sana Aku Ucapkan Mohon Maaf Dan Lahir Batin Juga Keluarga Mintro Keluarganya Jumaro Juga Yang Ada Di Selawi Dan Tegal Sana Buat Mama Yang Ada Di Tegal Sana Selawi Mohon Maaf Lahir Batin Ya Semoga Hari Raya Idul Fitri Ini Kita Mempererat Lagi Ke Keluarga Kita Semua Dan Keluarga Dori Juga Di Priuk Ya Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon Maaf Dan Lahir Batin Tak Lupa Juga Keluarganya Mbak Sus Ya Selamat Merayakan Hari 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 Raya Yang Bahagia Ini Selamat Merayakan Hari Raya Idul Fitri Siapa lagi Yang aku Belum sempat Sebutkan Ini Semua Keluarga Di Makassar Di Jakarta Di Surabaya Di Malang Dan Dan Juga Kawan Kawanku Yang Berada Dimana Saja Yang Belum Sempat Juga Kapten Haryanto Selamat Merayakan Idul Fitri Di Katar Sana Dan Kawan Kawanku Yang Ada Di Arab Saudi Juga Yang Di Malaysia Di Brunei Selamat Merayakan Hari Raya Idul Fitri Makan Ketupat Yang Banyak Makan Yang Enak Setelah Sebulan Berpuasa Ya Bisa Bisa Kemarin Sebulan Berpuasa Badan Agak Turun Setelah Sebulan Berpuasa Tancap Lagi Tapi Jangan Balas Dendam Nanti Kolesterol Kontrol Kalau Makan Rendangnya Apalagi Kambing Dikontrol Ya Ya Itu Aja Yang Saya Mau Sampaikan Buat Keluarga Dan Kawanku Juga Para Kawanku Di Channel Mas Alex Ini Yang Sudah Subscribe Selamat Hari Raya Idul Fitri Tuhan Memberkati Bye